Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe Supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih, langsung saja Hai teman-teman, kembali lagi masih seputar suku Batak nih teman-teman Kali ini saya akan coba membahas apakah benar bahwa suku Batak memiliki garis keturunan dari bangsa Israel Nah, video ini adalah untuk memenuhi request dari teman setia yang mengikuti channel saya Oke teman, langsung saja Ya teman, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Batak mempunyai arti atau sastra adalah petualang Pengembara Sedang membatak berarti berpetualang Pergi mengembara Walaupun demikian Orang Batak dikenal dengan sikap dan tindakannya yang khas Yaitu terbuka Keras dan apa adanya Ya, seperti yang diungkapkan oleh seorang antropolog dan juga pendeta dari Belanda Profesor Van Berben Yang diperkuat oleh Profesor Ihromi Guru besar di UI Ya, bahwa tradisi etni Tapanuli atau Batak Toba Sangat mirip dengan tradisi bangsa Israel kuno Ya teman, pendapat itu didasarkan atas alasan yang kuat Setelah membandingkan tradisi orang Tapanuli dengan catatan-catatan tradisi Israel Dalam Alkitab yang terdapat pada sebagian besar kitab perjanjian lama Dan juga dengan catatan-catatan sejarah budaya lainnya di luar Alkitab Nah teman, berikut adalah kesamaan tradisi Batak Toba dengan tradisi Israel kuno Yang pertama, perjodohan yang berpariban Ya, ada perjodohan antara sepupu yang diizinkan oleh masyarakat Batak Tapi tidak sembarang hubungan sepupu loh ya Hubungan sepupu yang diizinkan untuk suami istri hanya satu bentuk Disebut marpariban Yang menjadi pariban bagi laki-laki ialah Bori di tulang atau anak perempuan dari saudara laki-laki ibu Sedangkan yang menjadi pariban bagi seorang gadis ialah Anak minam boru atau anak laki-laki dari saudara perempuan bapak Nah, untuk lebih jelasnya teman Bisa dilihat di video saya yang berjudul Nikahi Pariban Ini nih videonya Di video ini saya bahas tuntas mengenai pernikahan antarpariban Nah, sekarang kita bandingkan ya di dalam Alkitab Pada kitab kejadian teman Yaakub menikah dengan paribannya Anak perempuan Laban yaitu Leah dan Rahel Ya, Laban adalah tulang dari Yaakub Atau saudara laki-laki dari Ripka Ibu dari Yaakub Ya teman, di dunia ini sepanjang yang diketahui Hanya orang Israel kuno dan orang Batak Yang sampai sekarang memegang tradisi hubungan perjodohan seperti itu Yaitu menikahi pariban Yang kedua Mangokalholi atau eksumasi Ini adalah pemindahan tulang belulang Bagi orang Tapanuli, penggalian tulang belulang atau eksumasi Dari kerabat yang masih satu dalam garis silsilah Dan dikuburkan di daerah lain adalah Praktik yang sangat umum hingga sekarang Sering alasan hanya untuk kepuasan batin belaka Walaupun biayanya sangat mahal Karena termasuk dalam kategori perhelatan besar Atau acara besar teman Nah teman, pada bangsa Israel kuno nih ya Hal semacam ini adalah kebiasaan umum loh teman Secara sekuler menuturkan bahwa tulang belulang Yusuf Dibawa dari Mesir Ketika bangsa ini keluar dari sana Ya teman, juga dalam kitab lain Dalam perjanjian lama Sekelompok masyarakat berniat memindahkan tulang belulang Dari satu pekuburan ke pekuburan lainnya Ya walaupun kemudian dihalangi oleh seorang nabi ya teman Ya itu tertulis di dalam kitab perjanjian lama Yang ketiga, pemeliharaan silsilah atau tarombo dan marga Ya teman, tarombo adalah silsilah Asal-usul menurut garis keturunan ayah Dengan tarombo, seorang batak mengetahui posisinya dalam marga Ya semua orang tak penuli terutama laki-laki Dituntut untuk harus mengetahui garis silsilahnya Dengan demikian, pentingnya silsilah Sehingga siapa yang tidak mengetahui garis keturunan kakek moyangnya Hingga pada dirinya dianggap nalilu Atau tidak tahu asal-usul Yang merupakan cacat kepribadian yang besar teman Nah teman, bangsa Israel kuno Juga memandang silsilah sebagai sesuatu yang sangat penting loh Alkitab sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru Sangat banyak memuat silsilah loh Terutama silsilah dari mereka yang menjadi figur penting Termasuk si silah Yesus Kristus ya Yang ditelusuri dari pihak Bapak Angka Yaitu Yusuf Yang keturunan Daud dan pihak ibunya Maria Yang keempat, anak sulung Ya dalam hiarki keluarga Posisi tertinggi diantara seluruh keturunan Bapak atau Ibu Ialah anak sulung Ia selalu dikedepankan dalam memecahkan berbagai masalah Juga sebagai panutan bagi semua adik-adiknya Jika ayah sudah meninggal Maka anak sulung yang sudah dewasa akan mengganti posisi sang ayah Dalam hal tanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga Seperti yang diungkapkan dalam umpasa Pitu Batu Martindi Tindi Alay Sadado Sitau Nadokdok Sitau Nadokdok itu adalah si anak sulung Tanggung jawab itulah yang membuat dia besar Memberi karisma dan wibawa Karisma dan wibawa itulah profil yang melegar pada anak sulung suku Bata Yang kelima Hiarki dalam pertalian semarga dalam budaya Batak Jika seorang perempuan menjadi janda teman Maka laki-laki yang paling pantas untuk menikahinya Ialah dari garis keturunan terdekat Dari mendiang suaminya Yaitu adik suaminya Ya ini dimaksudkan agar keturunan perempuan tersebut dari suami yang pertama Tetap linier Dengan garis keturunan dari suami yang kedua Nah teman Dalam tradisi Israel kuno Kita dapat membaca kisah janda Ruth dan Boaz Ya Boaz masih satu marga dengan mendiang suami Ruth Itu Kilion Nah Boaz ingin menikahi Ruth Tapi ditinjau dari kedekatannya Menurut garis silsila Boaz bukan pihak yang paling berhak Oleh sebab itu teman Dia mengumpulkan semua kerabat yang paling dekat dari mendiang suami Ruth Dan mengutarakan maksudnya Dia akan mengurungkan niatnya jika ada salah satu diantara mereka yang mau menggunakan hak adatnya Mulai dari pihak yang paling dekat hubungan keluarganya hingga yang paling jauh sebelum tiba pada urutan Boaz sendiri Ya Mardagado Salohot Marnatado Nasumolot Teman Yang keenam Pemberian nama bayi yang lahir tujuh hari Setiap anak bayi yang lahir selama tujuh hari harus dibawa ke pancur Untuk permandian dan sekaligus pemberian nama Permandian bayi yang sudah tujuh hari itu diserahkan ke imam Parmalim Nah setelah itu diberi nama dengan diadakannya Pesah Martutu Aek Yang ketujuh Peratap atau ratapan Ya teman bagi orang batak Jika salah satu anggota keluarga meninggal Maka satu keluarga menangis di sekeliling anggota keluarga Atau kerabat yang meninggal dan terbujur kaku Ya mereka menangis yang meninggal dan meratapinya Meratap berbeda dengan menangis ya teman Meratap dalam bahasa Tapanuli disebut mengandung Ya mengandung ialah menangis sambil melantunkan baik-baik syair kematian Dan syair kesedihan hati Nah di desa-desa terutama di daerah leluhur Tapanuli Tidak mengherankan Kalau seseorang yang tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang meninggal Bahkan tidak dikenal oleh masyarakat setempat Namun turut mengandung di sisi mayat Ya masyarakat mendukung hal seperti itu teman Kata-kata yang dilantunkan dalam irama tangisan sangat menyentuh kalbu loh teman Nah bagaimana dengan bangsa Israel Ya teman dari sejarah diketahui bahwa ketika Yusuf atau Perdana Menteri Mesir meninggal Sanak keluarganya membayar para peratap untuk mengandung Ya kita perjanjian lama dan perjanjian baru berkali-kali mencatat kata-kata ratapan Meratap dan peratap Ya kita peratapan yang ditulis oleh Raja Salomo dalam praktek Israel kuno adalah syair-syair Yang dilantunkan sambil mengandung Kendati bukan pada acara kematian teman Oke teman itu tadi adalah beberapa kesamaan suku batah dengan tradisi bangsa Israel Bagaimana pendapat teman silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Menjadi bijak menjadi cermat itu penting Terima kasih teman